Pergantian Pamong Kalurahan adalah hal yang biasa terjadi. Namun pergantian Pamong yang satu ini membuahkan hasil diprotes warga serta tokoh masyarakat Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul. Justru bisa berpotensi digugat ke PT UN. Kelurahan Sidomulyo penyanggaan dan komplain kepada panitia penyelenggara maupun yang dipuahkan di Kelurahan atau Paluran. Yang isinya bahwa nomor satu atas nama Pak Suwirto dalam surat pernyataan bukan pengurus partai politik dalam pernyataannya beliau. Di lapangan yang bersangkutan masih sebagai pengurus partai politik di Kapanewon Bambang Lipuro. Sampai ke PT UN kami siap sampai dimanapun berada kami roda tetap berjalan. Hasil tes tertulis kemudian diumumkan memenangkan Suwirto dengan nilai 76,95 dan kedua total 76,50. Namun bukan soal nilai yang dipermasalahkan, tapi dalam tatib dan aturan peserta calon Pamong. Bukan dari pengurus partai politik tertentu dan dibuktikan dengan pernyataan bermeterai cukup. Namun hasilnya pasca diumumkan, ternyata setelah dicek di KPU Bantul, ternyata tertulis sebagai sekretaris salah satu parpol dan ini membuat banyak masyarakat untuk menggugat. Berikut penjelasan surat aduannya kepada Awak Media tanggal 10 Oktober tahun 2023. Surat Aduan Lampiran Gua Lembar kepada yang terhormat, Panewu Bapak Lipo ditempat. Dengan hormat, menindaklanjuti hasil seleksi Pamong Kaluran Sudokoyo yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyatakan bahwa peringkat sat diraih oleh Saudara Suhirto. Maka kami bermaksud mengajukan aduan kepada Bapak Penemu Bapak Lipo dikarenakan Saudara Suhirto telah melanggar persyaratan pendastara. Pelanggaran yang kami maksudkan adalah terkait kepesertaan Saudara Suhirto sebagai pengurus Partai Pemilihan. Berdasarkan informasi dari website Komisi Pemilihan Luruh, Saudara Suhirto masih tercatat sebagai Sekretaris Partai Amanat Nasional Bambang Lipo bertanggal 2 Oktober tahun 2023. Hal tersebut melanggar peraturan. Bahwa salah satu persyaratan saat mendaftar, perserta tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Penemu Bambang Lipo agar membatalkan rekomendasi Saudara Suhirto sebagai kami tuwa di Kaluran Sedomu karena cacat secara persyaratan dan melanggar hukum. Bersama surat ini, kami lambirkan bukti dari website Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan bahwa Saudara Suhirto masih menjadi pengurus PAN Bambang Lipo dan menjabat sebagai Sekretaris. Kemikian surat aduan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Pantul 4 Oktober 2023 hormat kami, warga Sedomulyo. Terima kasih, kami atas nama dari warga Sedomulyo menikapi permasalahan yang timbul kemarin ada kelaksanaan panitia pengisian PAMONG kami tuwa di Kaluran Sedomulyo namun kami dari warga Sedomulyo ada permasalahan dalam persyaratan tata tertib administrasi dalam pengisian PAMONG di Kaluran Sedomulyo yang isinya dalam tata tertib yang kami titik poinkan adalah buksi bahwa semua pendaftar bukan mengurus partai politik namun dalam perjalanan waktu diseleksi mulai dari tahapan-pertahapan sampai tahap yang terakhir dan itu ada hasilnya langsung disampaikan pada hari tujuh juga tanggah hari mahat tanggal 1 Oktober tahun 2003 kemarin itu ada urutan mulai nomor 1 sampai nomor 10 itu selanjutnya kami sebagai warga Keluran Sedomulyo penyanggaan dan komplain kepada panitia penyelenggara maupun yang dibuatkan di Keluran atau Pak Lura yang isinya bahwa nomor 1 atas nama Pak Suwirto dalam surat pernyataan bukan pengurus partai politik dalam pernyataannya beliau namun secara hukum dasar prinsip dan fakta yang di lapangan yang bersangkuputan masih sebagai pengurus partai politik di Kapanewon Bambang Libro jadi sampai saat ini kami menunggu jawaban dari panitia yang isinya jawaban belum memuaskan karena sanggan kami dijawab pertanggal 5 Oktober kemarin itu yang isinya cuma dilampirkan isinya cuma surat pernyataan yang bersangkuputan bukan partai politik jadi sampai sekarang juga belum selesai permasalahannya karena belum clear kami menunggu Alhamdulillah kami juga mengadil sampai ke Kapanewon Pak Kapanewon ya intinya permasalahan ini diselesaikan di Keluran seandainya permasalahan ini berlanjut kami siap ya intinya kami bisa sampai ke P2N kami siap sampai dimanapun berada kami roda tetap berjalan gas polio gelem gas putih polio gelem ya nanti kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan sama pejagat pejabat atau kemenangan di Keluran atau Pak Lurah itu permasalahan ini memanjang karena belum tidak mau diselesaikan secepat mungkin itu terserah Pak Lurah karena Jelapa Kapanewon menyampaikan ini permasalahan internal Pak Lurah namun kalau Pak Lurah tidak mau diselesaikan keluarga tetap beruda maupun bola berputar di situ itu saja kurang dan lebihnya kami mohon maaf terima kasih selamat menikmati terima kasih menikmati